Kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali berulah dengan menembak seorang warga sipil. Korban yang merupakan seorang pengemudi ojek di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, tewas dengan sejumlah luka tembakan. Warga bersama aparat gabungan TNI Polri, Senin sore mengevakuasi jenazah Damri, seorang pengemudi ojek. Aparat gabungan bahkan juga sempat mendapat tembakan saat mengevakuasi jenazah korban. Korban tewas ditembak ke kelompok kriminal bersenjata saat sedang menunggu penumpang di Jembatan Cilame, Kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Ilaga dan rencananya akan dipulangkan ke Mimika, Papua Tengah. Hasil otopsi menyatakan, selain mendapat tembakan, korban juga dianiaya menggunakan senjata tajam. Aparat gabungan TNI Polri langsung bergerak ke TKP, guna mengevakuasi korban. Pada saat dilakukan evakuasi, terdengar bunyi tembakan dua kali, dan aparat gabungan sempat melakukan balasan tembakan. Saat ini korban berhasil dievakuasi ke RSUD Ilaga. Kepolisian mengimbau warga agar tidak melintas di daerah yang menjadi titik rawan dan perlintasan kelompok kriminal bersenjata. Aparat gabungan TNI Polri juga terus berupaya memburu kelompok kriminal bersenjata yang terus mengganggu keamanan di Papua. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah.